kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas nih ya karena ada yang komen di kolom komentar saya juga sih sebenarnya belum cek ya enggak cek gyroscope yang ada di Genshin Impact nah disini saya penasaran nih kita langsung saja buat video di sini ya kalau memang misalkan itu adalah bug nah ini mudah-mudahan bisa dilihat oleh pihak Xiaomi ataupun pihak Miho yonya satu pihak Genshin Impact nya agar supaya dipik di Poco X3 Pro teman-teman Oke langsung saja di sini kita masuk ke gamenya ya di sini kita masuk ke game turbo seperti biasa seperti itu kemudian di sini saya pakai settingan GPU nya diseimbang saja ya seperti itu langsung saja kita masuk ke gamenya teman-teman Oke teman-teman di sini saya sudah masuk ya ini di gamenya di Poco X3 Pro di sini kita akan coba tes ya di sini untuk gyroscope nya ketika kita coba bidik bidik teman-teman seperti itu nah ini kita coba bidik nah ini kan seperti biasa tuh ya seperti ini tapi kalau bisa kita coba gerakan gyroscope tuh cuma sedikit ya tuh ini sama cuma sedikit ke atas juga sama ini juga sama nah ini enggak tahu karena memang seperti ini atau memang harusnya enggak seperti ini lancar seperti itu karena di bagian settingan atau di pengaturan di sini ya terkait gyroscope Poco nah ini ada sensibilitas teman-teman ada mode akrasi kamera sensibilitas kamera mode serangan bidik nah ini saya sudah paling tinggi itu ya seperti ini ini untuk bidikan gyroscope nya on Hai nah seperti ini teman-teman ini di Poco X3 Pro Nah kalau misalkan di Poco XNFC juga saya kurang tahu nih nanti kita coba cek atau kita coba tes di Poco XNFC apakah sama seperti ini Nah kalau misalkan di sini ada yang di device lain seperti di Redmi Note 10 Pro ataupun di Redmi Note 9 Pro Redmi Note 8 Pro coba dicek di Genshin Impact di bagian gyroscope nya Apakah sama seperti itu Nah gitu ya kalau bagus lancar enggak seperti itu kemungkinan di Poco X3 Pro ataupun di Poco XNFC nanti ya kalau misalkan bagian sama seperti di Poco X3 Pro itu bug ya bug di gamenya ataupun di HPnya nah mudah-mudahan video ini dilihat oleh pihak Xiaomi ataupun oleh pihak Miho yonya ya pihak Genshin Impact supaya khusus buat Poco X3 Pro dan juga Poco XNFC ada perbaikan atau fik khusus terkait gyroscope ini Nah karena sebagian pemain pemain di Genshin Impact ini itu memanfaatkan gyroscope nya teman-teman seperti itu meskipun saya enggak suka ya untuk karakter archer seperti ini atau pemanah seperti ini lebih yang action seperti itu kayak nah kayak sih ini kalau saya tuh ya seperti itu Nah di sini kita akan coba tes ya ini kalau di Poco X3 Pro seperti ini ya juga sama nih ketika saya coba pakai sini juga sama tuh ketika digeser sedikit nah nah ini enggak tahu memang seperti ini atau harusnya cepat gitu teman-teman ini kayak Delay gitu ya jadi kayak semacam software gitu ya bukan bener-bener karena gyroscope seperti itu atau memang bagi ini saya kurang paham juga teman-teman seperti itu ya jadi nanti teman-teman disini yang main dan enggak hanya di HP Poco bisa komen di kolom komentar Oke seperti itu Oke sekarang di sini kita coba tes ya di Poco X3 NFC Oke teman-teman di sini saya sudah di Poco X3 NFC nah tandanya biru ya kalau Poco X3 NFC di sini nah Oke kita langsung aja di sini tes ya ini untuk gyroscope nya kita coba lihat ya Nah ini kita cek Oke kok enggak bisa ya Nah tuh aduh sama berarti ya teman-teman kan di Poco X3 NFC juga sama nih kita coba lihat di sini ya untuk settingannya Hai terlihat Oh tapi opto ya bidikan gyroscope nya op tapi kita coba tes di sini ya Oh enggak bisa Oh enggak 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 belum belum teman-teman kita coba ya aktifkan ya ini belum belum aktif nih kita coba on kemudian ini udah cukup ya kita kita on kan saja itu kemudian kita coba geroskopnya Oh bagus teman-teman tuh di Poco X3 NFC bagus ya kalau dibanding tadi di Poco X3 Pro Hai agak gimana gitu enggak enggak seperti ini tuh ini bagus tuh gerosopnya enak teman-teman berarti di Poco X3 Pro ini bug teman-teman ya ini coba lihat ya tuh ini oke nih tuh atas bawah atas bawah atas bawah kanan kiri kanan kiri Oke mantap ya di Poco X3 NFC nggak ada masalah teman-teman untuk geroskop di Genshin Impact berarti di sini masalahnya hanya di Poco X3 Pro saja seperti itu jadi mudah-mudahan video ini bisa dilihat ya sama tim dari mihoyo dan juga dari Xiaomi agar di Poco X3 Pro bisa ada perbaikan bug di update selanjutnya terutama di Genshin Impact ya Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terima kasih udah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.